Intro Kabupaten Tuban lekat dengan sebutan Bumi Wali. Sebutan itu bukan tanpa sebab, melainkan banyak jejak sejarah keislaman yang berada di wilayah persisir tersebut. Di antaranya Syekh Ibrahim Asmurokondi atau As Samarkandi. Ia lahir di Samarkand, Asia Tengah pada paruh kedua abad ke-14. Memiliki dua istri, pertama Ratlo Jumilah dikaruniai Putra Iskak Magdum atau Syekh Maulana Iskak. Dan istri kedua yakni Dewi Centrawulan, kakak dari Raja Campa, dan dikaruniai Putra Ali Murtado atau Raden Santri Raja Pandita, lalu Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat Sunan Ampel. Syekh Ibrahim Asmurokondi wafat pada tahun 1425 Masehi dan dimakamkan di Dusun Rebes, Desa Gesik Harjo, Kejamatan Palang, Kabupaten Tuban. Menurut cerita, semasa hidupnya, Wali Allah tersebut merupakan penyebar ajaran Islam khususnya di Tuban. Ketua Yesan Masjid Asmurokondi Soekardi mengatakan, jika sosok Asmurokondi ini sangat lekat dengan Wali Songo. Sebab ia merupakan ayah dari Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat yang merupakan Sunan Ampel Surabaya. Jika diurut lagi merupakan mbah atau kakek dari Raden Maulana Magdum Ibrahim, Sunan Bonang Tuban, dan Raden Hasim Sunan Rejat Lamongan. Soekardi mengatakan untuk setiap hari pengunjung sangat banyak tidak terhitung secara pasti. Kondisi makam dan masjid pun terus dirawat agar para pesiarah merasa nyaman. Mendekati bulan suci Ramadan biasanya banyak yang siarah, karena saat puasa libur tapi makam masih tetap buka. Untuk haus sendiri digelar setiap tahun yakni jatuh pada 10 Mei 2023. Namun yang hadir di Indonesia banyak tentunya sampai tidak muat aula makamnya. Berdasarkan pengamatan di sekitar lokasi terdapat cecak peninggalan dari Syaih Ibrahim Asmurokondi. Seperti tempat untuk khotbah, benduk, lalu ada sumur, dan beberapa benda-benda lainnya. Di sebelah makam juga ada peninggalan sebagian masjid pada masa Sunan Asmurokondi yang kini disatukan dengan masjid baru. Sepengatuan saya, Asmurokondi ini adalah abah dari Sunan Ampel, Raden Rahmat Surabaya. Kemudian punya cucu ini, Sunan Bonang sama Sunan Rejat. Menurut sejarah, sebagai penyebar agama Islam di khususnya di Kabupaten Tubat. Yaitu bulan sebelum Ramadan ini hampir setiap hari ini banyak. Tapi untuk Ramadan total, bulan puasa itu total tidak ada penyara tapi makamnya tetap buka. Tapi tinggal nanti pada malamnya, malam selikur, malam 21, malam 23, 25 itu baru ada orang penyara lagi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!